Terkait motor listrik, saya tadi memberikan beberapa catatan karena sampai hari ini kita belum bisa memiliki industri yang memproduksi baterai secara besar, secara mandiri sehingga itu juga akan menjadi problem ke depan mengingat bagaimana pertumbuhan dari kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang rata-rata sekitar 5, sekian persen per tahun sehingga di tahun 2030 itu apakah benar kita sudah bisa mencukupi. Kalau memang kita targetnya itu untuk mengurangi emisi, ya berarti kita harus memastikan perusahaan penghasil baterainya sendiri itu juga harus bebas emisi, artinya yang digunakan sebagai proses industri itu juga harus menggunakan green energy dan clean energy. Jangan sampai di hilirnya kita beresin tapi hulunya belum, kan tidak relevan. Lalu lagi saya juga menyampaikan kalau di kondisi perekonomian kita yang seperti hari ini terus lakayat masih harus dibebani dengan tambahan biaya konversi 14 juta, apakah itu tidak semakin memberatkan. Sehingga saya minta kementerian SDM dalam hal ini menyiapkan skema apa yang bisa digunakan untuk bisa membantu masyarakat. Terima kasih telah menonton!